Hingga saat ini kebakaran lahan di kawasan hutang lindung di lereng atas Gunung Agung terus meluas. Pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Bali Timur mencatat saat ini luas hutan lindung yang terbakar telah mencapai 100 hektare lebih. Kebakaran lahan di kawasan hutan lindung lereng atas Gunung Agung, tepatnya di Banjar Adat Daya, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Karangasem masih membesar dan terus menyebar. Tiupan angin kencang juga membuat api makin cepat merembet. Pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Bali Timur mencatat saat ini luas hutan lindung yang terbakar telah mencapai 100 hektare lebih. PLT Kepala KPH Bali Timur, Hersi Sagiri mengatakan pihaknya bersama sejumlah anggota KPH, TNI, Polri, warga dan pemandu lokal, BPBD dan Dinas Damkartan Karangasem telah melakukan pemantauan melalui pos pura penghubungan besake. Melihat dari sebaran titik api, medan yang sulit, serta peralatan yang dimiliki saat ini belum memungkinkan untuk melakukan pendakian ke titik api untuk pemadaman secara manual karena sangat beresiko dan membahayakan bagi keselamatan. Pura Pasar Agung Saat ini terpantau lebih dari 6 titik api kebakaran yang masih menyala dengan besar. Dari pengamatan pihak KPH, jenis pohon yang terbakar adalah pohon pinus dan semak kering. Sementara terkait penyebab kebakaran tersebut belum dapat dipastikan karena saat ini semua jalur pendakian ditutup selama berlangsungnya karya agung di Pura Pasar Agung, Kecamatan Selat. Andi Hussain melaporkan.